Halo guys apa kabar guys gue Edut Sujono dari Ecclesia Auto Garage dan Ecclesia Auto TV guys gue hari ini mau red review 4 motor guys jadi kita hari ini ada mau red review gesek nah ini ini yang geseknya super langka guys ini gesek 750 unitnya full paper wah ini udah asli nih keren banget 750 cc tapi bodinya kayak 600 cc Nah kita mau coba head-to-head ini dengan jatex-6 nah lebih enak mana Nah kita akan cobain gesek 750 or jatex-6 Oke jadi kita di Ecclesia Auto Garage kita mau coba komparasi lebih enak ngasih kencengnya powernya handlingnya tenaganya dari empat motor tersebut Oke jadi ini motor pertama Nah kita hari ini ada mau tes lagi di ini ini saingannya dari gesek 750 guys ini jatex-6 600 cc nah ini kopa nih pilotnya Darren kita akan coba lihat jatex-6 dengan powernya bisa mengalahkan gak gesek 750 yang sebelah sana Nah kita juga ada lagi dua naked bike yang bakalan juga heboh banget keren banget kita ada jet 800 guys ini 800 cc naked bike ini juga unit stok dari Ecclesia Auto Garage yang akan kita coba sandingkan dengan this one MV Agusta Draxer RC ini yang limited edition yang guys ini yang benar-benar Wah gila tuh daftar 800 RC Triaparto Corsair nah gua tahu nih harganya beda jauh tapi bagi gua kita mau lihat motor naked mana yang lebih cocok buat teman-teman jadi kita mengesampikan soal harga karena harganya ini terpaut cukup jauh tapi cc-nya sama guys ini 800 cc 3 silinder itu 800 cc 4 silinder dan ini yang Itali dan itu motor Jepang so kita akan lihat Itali Eropa or Jepang lebih enak di naked bike nya dari segi power handling dari segi segalanya nah kira-kira jadi nanti kita review teman-teman bisa tahu nih atau kalian bisa kompar gimana yang lebih enak menurut sekalian leave comment ya di kolom comment nya jatah paratus or MV Agusta draster nah ini ya unit 58 dari 350 unit di dunia so ini jatah paratusnya udah diganti bak kena pospak nah kalau yang erok van sorry kita kenapa trovan dan yang jatah paratusnya pakai Nah itu kenapa teh kerenen Oke guys kita mulai dulu kita akan start dan gua akan setir satu persatu motor dari sini dan kita akan lihat yang mana lebih kencang yang mana lebih baik yang mana lebih nikmat dari motor fairing jatah tam atau gesek 250 kalau motor naked atar jatah paratus or MV Agusta dr oke guys Oke guys warisnya Maderon sama Jojo sama Pak Adit jadi kita akan tes langsung berempat cuman sayangnya ya pakai GoPro cuman gua sendiri ya udahlah Oke lah jadi kita ganti-ganti aja Oke guys buat moto pertama hari ini gua pakai gsx750 ini unit paling langka guys di Indonesia karena cuman ada satu atau dua unit doang di Indonesia yang full paper resmi ini guys Nah untuk tahun gesek tahun ini masih simpel guys jadi ini masih pakai jarum-jarum rpmi 16000 ada cepat video dan segala macam dan enggak ada pilihan lain-lain sebelah kiri kanannya juga masih simpel banget tapi udah diganti dengan Brembo guys Brembo RCS sebelah kanannya posisi duduknya juga cukup nyaman nih seperti 600cc jadi agak sedikit nunduk sedikit tapi enggak nunduk parah dan dimensinya beda banget dengan 1000cc guys jadi kalau 1000cc itu agak sedikit jauh sedikit lumayannya segini nah 600cc lebih pendek dari sini ke sini nya cukup enggak terlalu jauh posisi kaki semuanya enak di sini dan posisinya sih enak banget buat motor ini rasanya motor 600cc itu paling cocok dipakai di Indonesia sih ini menurut gua punya opini ya guys ya karena 600cc lebih agile lebih enak lebih enteng dan motor ini enteng banget guys asli jadi beda banget dengan S3000 yang lebih berat ini motor ini enteng enak banget Oke guys jadi kita coba tes kita sama JTX6 dulu Oke kita tes kita tes dulu ya untuk mesin semuanya tenaga ini lebih enak daripada 600cc karena 600cc itu dia agak sedikit berat ya guys buat di bagian bawah RPM bawahnya itu agak belet nah untuk 750 dia digas langsung mau karena dia pasti lebih enak jadi sebenarnya kalau gesek itu dibilang kalau 750 itu adalah the 1000 killer kenapa 1000 killer ya karena emang motor ini kecil ringan enteng tapi powernya itu benar-benar sesuai dengan bobot motor ya kan kalau 1000cc bodinya berat mesinnya jadi beda 250cc nya itu ya habis di berat bodinya ya Cuma kalau di 750 kan bodinya 600 enteng tapi mesinnya jauh lebih gede daripada tower yang 600cc nah untuk belok-belok juga motor ini enak banget jadi kalau gesek itu terkenal dengan semut jadi power handlingnya semuanya semut banget enak enak banget jadi kayak motor 600cc dengan tenaganya yang gede enak banget jadi tenaganya 750cc itu tuh asli pole banget enak banget nyaman banget body dibalek-balekin juga enak banget dan lepas tangan gas ini masih lempengnya motor ini nih bener-bener masih grass banget karena gue lepas tangan dia nggak ke kiri dan kakak kanan remnya juga enak smooth karena sudah diganti pakai Brembo otomatis remnya jauh lebih pakem daripada standart ya pastinya guys dan motor ini ganteng banget jadi kalau kalian pakai gesek 750 bawa ke sensi gitu kumpul-kumpul wah gila ini sih bakalan jadi pusat perhatian guys karena motor langka sih motornya enak banget guys asli kita coba sama ZX6 ya guys nah ini ZX6 guys ini jadi saingan buat hari ini untuk posisinya mirip-mirip lah sama gesek 750 gesek 750 juga pergantian gigi juga enak guys tapi dan ini enaknya juga gesek 750 udah pakai dampros tir sebelah bagian dalamnya ini udah pakai dampros tir jadi ini stabil banget motornya untuk posisi semua handling enak banget jadi nggak terlalu pegel lah kalau RC kan sampai nunduk banget nah untuk di gesek 750 ini nggak terlalu nunduk dan masih posisinya masih dalam kategori nyaman ya guys kita kita coba tenaganya wih asik guys powernya semua tuh sembut asli enak banget dan teriakan mesinnya teriakan kenal potnya tuh enak wah gila aduh ya 750 cc sih emang menurut gue the best ya buat motor mid-size kayak begini karena ya posisi badannya itu posisinya enak enteng tenaganya cukup gede guys posisinya oke kita coba lihat nah ini dua naked yang akan juga gue review dan ini satu jet x6 juga yang akan kita review sebagai bahan komparasi jadi kalian bisa lihat tonton video ini sampai habis kalian bisa lihat perbedaannya masing-masing per motor itu seperti apa nah untuk 750 nah kayak gini aja enak banget dia motor itu seperti motor 600 cc nah kita coba bandingin dengan jet x6 dari segi power dan segi segalanya kita coba lihat nah menurut kalian kalian leave comment ya kalian lebih suka jet x6 atau kalian lebih suka gesek 750 guys ini motor yang dimensinya mirip-mirip sama lah walaupun beda 150 cc cuman harusnya enggak seberapa banget gitu nah buat motor gesek 750 ini kalau kalian suka kalian bisa dapetin di Ecclesia Auto Garage guys harganya nggak mahal guys buat motor unik antik seperti ini wah ini sih kalian bakalan happy banget kalian bakalan suka banget guys karena jarang banget bisa dapetin gesek 750 dengan full paper pastinya oke kita udah coba puas pakai motor gesek 750 ini kenapa tuh pakai yoshimura guys nah kita akan ganti dengan jet x6 oke kita tuker motor ya daran nanti kita coba pakai ngedrag ngedrag dikit ya nanti gue kasih kode kita coba drag kencangan masih Kawasaki atau ini cuma hati-hati ya nggak hati-hati ya jadi kita nggak sampai pol polan kita tes aja torsinya lebih gede mana di cat x6 atau di gesek 750 oke yuk kesken oke guys nah sekarang gue udah di jet x6 tahun 2012 milik dari Ecclesia Auto Garage jadi posisinya ini jauh lebih nunduk ya daripada gesek 750 gue berasa banget di badan gue lebih turun ke bawah tangannya lebih ke bawah karena dia punya posisinya lebih bawah dan ininya juga sedikit lebih panjang panjang daripada gesek 750 jadi posisinya lu lebih nunduk dan otomatis ini pasti mungkin lebih pegel daripada pakai gesek karena gesek tuh nyaman banget tadi rasanya semuanya serba pas jadi nggak tinggi nggak terlalu rendah tapi just right gitu pas banget posisinya dengan tangan kita nah untuk jet x6 ini udah diganti pakai kopling aku satu sebelah kanannya juga pakai aku satu saya pakai tanknya Rizoma dan indah ada imobilizer guys warna putih juga jarang ada oke kita coba tes nyala mesin ya posisinya juga enak banget ini pakai kenal potnya pakai respet wih suaranya sadis banget nah posisi kaki juga sama kayak gesek 750 udah di belakang jadi posisinya duduknya harus agak sedikit mentok ke belakang supaya lebih nyaman seperti resius only gitu oke kita tes kita tes nah untuk motor to be honest kawasaki ini lebih enak ya guys rasanya untuk handling untuk belok-belok dan segala macem ya gue ada atas motor dan feelnya jatex 6 ini lebih enteng lebih gampang dikendalikan daripada gesek 750 jadi gesek 750 itu rasanya enak mantap padat nah kalau jatex 6 rasanya enteng dan dia lincah gitu posisi jadi kalau tadi gesek 750 diginiin dia ngikutnya satu body nah tapi kalau jatex 6 diginiin dia bisa depannya duluan kita coba kerasin dikit karena ini ternyata mentok paling enteng nah ini udah mendingan jadi depan dan belakangnya udah seimbang guys jadi gak beda beda banget ya tadi untuk tenaga gue sih lebih temen pakai gesek 750 guys dibandingin jatex 6 karena gesek 750 cc dengan body 600 cc itu enak banget tuh tenaganya berasa banget nah sedangkan di jatex kan emang 600 cc dengan body 600 cc otomatis dia tenaganya jauh lebih lebih berat ya karena emang power weight ratio nya ya lebih sama gitu abis suara teaknya emang abis suara teaknya emang nah kan kalian liat yang naik RPM nya enak beda sama 757 langsung gitu makanya gue bilang kalau 750 itu udah seperti 1000 killer karena emang tenaganya bedalah 750 cc dengan body 600 sama 600 cc dengan body 600 power weight ratio nya pasti berbeda cuman emang jatex 6 ini juga enak guys karena gue demen motor ini simple agile gampang dibawa kemana aja dan modelnya juga gak pernah ketinggalan zaman guys sepon tahunnya udah tahun 2012 seperti ini ya guys untuk suara gue lebih demen pake suara kawasaki lebih nyaring kalau Suzuki lebih ngebass suaranya lebih serak nah kalau untuk kawasaki dia lebih tajem emang terkenal kawasaki itu suaranya tajem-tajem kita coba tes ya gampang 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 untuk suaranya sih asik banget ya guys nah kita lihat di body tadi gesek 750 pas jala tuh gesek 750 wih cakep banget kan body nya liatnya asik bener-bener enak banget seksi pantatnya semua modelnya begini ramping kecil 600cc emang enak banget sih kalau lihat dari gesek dari belakang lampunya modelnya itu abadi banget asli abadi banget kalau lihat motor gesek nah untuk jx6 tadi yang kalian udah lihat juga bagus juga nggak jadi semua motor antara Suzuki dan kawasaki ini punya kelebihan masing-masing sih guys cuman dua-duanya motor ini benar-benar enak nah kalau gue boleh milih nah gue tetap gue pilihnya Suzuki karena emang gue cinta Suzuki karena gue juga punya CC yang 1000 kawasaki full paper tapi untuk tenaga kawasaki lebih enak ya guys jadi tenaganya kayaknya gue enak oke kasih gak bisa dulu gue milih-milih karena tusuk gue lagi patah jadi gue kena goncangan sedikit pun jangan sedikit aja juga berasanya nyerinya satu badan guys so gue nggak akan milih-milih jadi kita akan review aja sedikit ini cat X6 guys kenapa cat X6 sadis asli gue demut banget sama suara kenapa cat X6 ya guys powernya gede banget oke soalnya gantian dengan naked bike oke kita coba dulu get 800 guys kita pakai Z800 ngga oke gue tukeran pakai sama jojo jojo sepatutnya pakai jatx 6 h nah gua pakai Z800 guys nah ini Z800 nya juga unik banget guys keren banget aposnya sudah pakai rokan nah kita cobain motor nacak kita pakai mesin dulu nah untuk posisi jet 800 gila guys ini enak banget nih tanky nya menjulang tinggi dan posisi stang nya juga dekat jadi ini enggak perlu nundung apa-apa nih posisinya tegak banget badan gue juga tegak banget kopling dari ganti pakai Ecosato sebelah kanan masternya masternya yang biasa nah yang bikin bagus adalah ini udah full digital jadi Kawasaki di Jatapati udah full digital semuanya udah modelnya cakep ya guys jadi udah ada suhunya ada odonya jam RPM bensin speed dan lain-lainnya dan ini simple banget semuanya gampang nih tinggal cuma dua menu doang enggak ada traction enggak ada apapun posisinya enak tanky nya gede posisi kaki itu di bagian depan nih kalian lihat posisinya di bagian agak depan dikit nggak kayak motor-motor yang fairing udah ke belakang ini posisinya agak depan dan ini Jatapati kesini juga udah cukup lengkap guys udah ada presider udah ada engine protector dan lain-lain oke kita coba tes suara mesinnya oh tenaganya tuh enak kalau Kawasaki tuh lebih enak ya guys bener-bener padut banget nah ini gue udah pakai Jatapati kira guys ini motornya kalau biasa dari fairing langsung ke naked agak sedikit berbeda guys karena tiba-tiba menjadi tinggi banget posisi gue juga akan menjadi tegak begini tinggi oh tenaganya enak guys tenaganya berasa banget padet banget dan dia nah untuk turing-turing guys paling enak emang pakai motor-motor Jatah 400 seperti ini karena motor ini paling gampang dirawat paling gak susah semua ganti giginya juga enak banget asli gue ganti gigi tadi lembut banget oh karena sama motor turing jadi dia nggak boleh terlalu powerful nah untuk belok-beloknya belok-beloknya dia agak berat guys jadi dia kalau belok tuh langsung satu badan masih ngikut belok gitu jadi emang dia itu nggak boleh enteng nggak boleh kayak agak kayak tadi Jatah 6 kan kayaknya gue putar dikit langsung depannya ikut juga gitu karena tuh motor kalau Jatah 6 kan dia rasanya dia butuh cepat gerakannya cepat semuanya sensitif dan lain-lain nah untuk Jatah 800 dia lebih kalem powernya kalau kita coba gas ya powernya juga lumayan hehehe 800 cc 4 cilinder suaranya juga enak guys pakai laporan tenaganya juga jadinya kebar posisinya itu yang enak banget asli posisinya nyaman menurut gue posisinya enak buat turing sih guys jadi buat motor-motor orang yang baru-baru belajar mau coba ya turing atau motor-motor neger pertama jatah 800 ini cukup enak guys nah kita lihat nah habis ini kita akan cobain MV Agusta ruster rc wah itu raja terakhir guys karena itu motor paling mahal kita jual di harga kurang lebih persimilas 500 juta tapi modifikasinya guys modifikasi udah 100 jutaan gitu guys itu itu pelok kenapa dan lain-lainnya pakai QD itu mahal sekali semuanya nah untuk jatah 400 ini available juga stoknya di Ecclesia Auto Garage kondisinya ajib guys jadi kalian tinggal pakai aja beli tinggal pakai nah cuman jatah 400 kelemahannya cumannya agak tinggi jadi gue pakai motor ini agak sedikit jinjit ya guys nah kita akan coba motor keempat kita nah ini MV Agusta ruster guys gila seksi banget dong wedeh ini dipakai sama Adit nah itu ini baru ini namanya raja terakhir guys ini motor yang bener-bener menurut gue sih asli keren modelnya kayak ibatnya kayak bawa super model dibawa jalan-jalan semua orang akan matanya melihat gue juga demen ini single arm bagian belakangnya cuman satu arm doang sebelah kiri jadi motor ini gak perlu kencang-kencang karena emang DNA nya udah kencang MV Agusta tapi motor ini harus ke-11 supaya orang bisa melihat semua mata memandang kayak gila jadi kalau kalian pilih naked bike kalian pilih naked bike jatah 400 atau naked bike seperti ini kalau emang harganya mirip-mirip karena ini harganya bisa terpau 3 kali lipat ya guys jadi satu motor MV Agusta 3 kali lipat motor jatah 400 kurang lebih kalau barunya wah lebih lahal lagi jadi satu posisinya karena RC itu tuh jadi dia benderanya ada 3 tali dan ECU nya pun berbeda jadi RC itu dia modelnya lebih kencang kita akan cobain abis ini oke guys kita sudah sampai lagi di Nanas Madu berarti artinya kita tekeran motor lagi guys ini motor terakhir yang akan gue tes hari ini jadi menurut gue dari 3 motor ini buat nyaman sekarang ini buat pake jatah 400 tapi kalau buat fairing gue lebih suka digesek 750 guys nah ini kita akan tukeran dengan MV Agusta Braxer RC guys ini motor bener-bener asli kayak foto model guys keren banget bener-bener keren banget lampunya juga kayak model tetesan air gede begini bagus bersih sini ada dakta RC laparta Corsair 58 ini udah full modif guys jadi udah pake 19 RCS-nya ada 19 udah pake Aco 1 kenapa CQD titanium dan juga udah pake OZ racing nah ini yang bikin bagus ini jadi bukan repaint tapi emang bawaan dari italinya ini udah seperti ini guys jadi udah bener-bener perfect banget dengan coknya pake Marzocci nah ini motor ini bener-bener enak spionnya juga di sebelah sini bangkunya pendek langsung kayak seperti ini nah kita coba naikin posisinya nah posisinya dragster ini lucu guys jadi posisinya tegak berdiri tegak sama kayak pake jatah 400 tegak posisi dari tanki juga ikut naik ke atas begini tapi ininya lebih pendek lagi daripada jatah 400 coba pendek banget cuma 2 jengkalan doang dari sini kurang lebih sekitar 2 jengkal setengah nah itu yang bikin semuanya ini jadinya kayak naik sepeda guys pendek nah kita lihat videometernya juga keren banget ya guys videometer ini full digital kilometer masih low 1897 dan ini semuanya udah ada quick shift udah ada traction udah ada ABS nah ini quick shiftnya udah on setting clock nah ini cukup lengkap karena kita bisa setting di traction kontrolnya nah kita bikin traction kontrol di level nol aja karena kita kan butuhnya kencang oke kita nol aja ya guys 8 oke kita nol aja traction kontrolnya kita pencet ok tekan agak lama mungkin dan dia akan berubah jadi nol oke jadi setting tc kita ada engine mapnya engine mapnya disini kita bisa rubah kita jadi di start ini nih engine map nah udah bisa berubah gak udah bisa berubah gak nah kita rubah custom normal rain dan ini sport oke kita pakai sport ABS S1 traction kontrolnya kosong guys nah posisi ini yang gue suka banget dari MV Agusta Adraxer karena kondisinya posisi ini enak banget di pendek kakinya juga saya pakai jet aparatus gak sampai ke bawah belakang banget posisi ini enak dan ini udah semua udah lengkap udah pakai daffertir dari si RC ini bisa dirubah ya guys jadi kalau kalian mau lebih kesini atau mau kesini ini bisa digeser-geser aja dan udah ada petunjuk-petunjuknya langsung tinggal di rubah-rubah aja so motor ini motor ini jadi baru sebenernya tapi udah berjalan tapi langsung diisi nama jadi tangan pertama guys jadi PPKB nya belum ada kalian taruh nama taruh KTP langsung motor ini langsung atas nama kalian motor ini ready guys di double IG motor ini ready guys di Ecclesia Auto Gerets ini keren banget tuh hape ada lambang baksernya loh lucu-lucu-lucu nah ini kuat tenaganya sih jauh banget sama jet aparatus dan ini enaknya sudah pakai quick shift ya guys ini motor ini enaknya udah pakai quick shift jadi untuk naikin giginya udah gak pernah pakai coupling tapi untuk turunin tetap harus pakai coupling guys karena dia cuma one way up doang kita coba tes ya kita coba tes ya kita coba tes ya oh jadi untuk XCB bisa naik dan bisa turun guys jadi dia udah ada auto bleeper tadi gua coba tes udah ada auto bleepernya tadi gua coba tes udah ada auto bleepernya jadi baterai enak oh suaranya guys nah nah gitu untuk ganti giginya nah kita coba dari 4 kita ke 3 oh bisa guys jadi ini bisa naik dan bisa turun pakai quick shift untuk power guys ini enak banget dan motor ini nah ini yang seperti kayak kita jadi gue geser dikit langsung depannya main duluan daripada belakang jadi motor ini kalau belum biasa motor ini jadinya saatnya kayak pakai jato atau rasanya terlalu gimana ya terlalu sensitif padahal emang emang motornya ini begini karakternya untuk posisi kaki posisi duduk belakangnya cukup pendek jadi gua mundurin pantat dikit langsung mentek dengan bangku belakangnya jadi posisinya bukan bangku yang panjang-panjang tapi bangkunya pendek buat jokitnya enak karena dia tanky nya mengecil di bagian paha nih guys jadi enak buat posisinya buat rebah-rebahan buat belok-belok ini motor ini enak lah menurut gua untuk suara 3 silinder paling menang ya guys menurut gua sih suaranya tuh udah kayak helikopter begitu posisinya juga kalau untuk suara ya guys ya gua sih pegang 3 silinder ya guys ya ini enak jadi kalau sekarang gua udah tes dari 4 motor kalau naked back lebih enak kemana naked back lebih enak ini guys asli guys tapi kalau buat touring mungkin ini berasa kurang ya guys pasti pasti berasa kurang nah kita lihat jatah paratus guys tuh kalau jatah paratus kan lihat posisinya juga enak duduknya posisinya jojo tuh nggak lurus pasti nggak pegel pasti nyaman lihat juga kita di duxter juga gua di duxter juga pasti nyaman ketika jojo gini enak banget tuh lihatnya tuh lembang satu tangannya bisa posisinya tuh enak kalau motor-motor seperti jatah paratus naked back seperti ini tapi untuk tenaga udah pasti kalah guys kalau langsung tenaga itu langsung dari pelan langsung naiknya gila hahaha pakai duxter emang ini untuk 800cc 3 silinder tenaganya enak ya guys tenaganya yang gede emang buat motor duxter seperti ini kalau coba wheelie pasti ini enteng banget karena motornya enak motornya enak banget enteng asli enteng jadi emang bisa dibawa buat wheelie buat apa karena depannya enteng udah enak banget suaranya pun enak banget suaranya pun enak banget suaranya tuh tarikannya tuh asli enak banget guys jadi motor ini kalau kalian punya budget lebih untuk pakai naked bike guys kalian bisa pertimbangin motor MV Agustas Dragster ini guys gila ini motor asli enak banget biasa kan selama gak wheelie sakit tangan gue langsung aduh aduh gak boleh wheelie gak boleh wheelie guys ternyata mas rusak gue masih belum beres jadi bikin gue agak sedikit takut untuk wheelie karena gue berasa nyentek banget tidak dirusak gue yang kemarin patah oke guys jadi ini 4 motor komparasi yang gue review nah temen-temen leave comment kalian lebih suka yang mana dari motor fairing lebih suka yang mana dari motor naked bike suka yang mana kalian bisa leave comment nah kalian bisa bisa juga request waduhat mau review motor dinding dinding-dinding nah kita akan berusaha untuk review motor-motor yang bro-bro belum pernah coba sensasi naikinnya gitu kan karena setiap motor beda-beda guys asli semua motor itu beda-beda posisi riding-nya posisi tenaga mesinnya cara handlingnya semua motor itu beda-beda dan kebetulan karena gue udah suka bontak ganti motor gue untuk penyesuaiannya mungkin bisa lebih cepet daripada yang jarang ganti-ganti motor hehehe oke guys sekian dulu RAT TV gue kita coba dengerin suara kenal pot masing-masing motor kita lihat suara mana yang lebih keren suara mana yang lebih kencang suara mana yang lebih kalian suka guys oke kita coba tes terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Nah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton